Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi ya Bapak Ibu yang saat ini sedang bertugas ya Di dalam pendidikan guru penggerak Khususnya di CGP Angkatan 10 Bapak Ibu nanti akan ada tugas ya Jadi tugas di alur mulai dari diri modul 1.2 Bapak Ibu nanti akan ada yang namanya tugas refleksi ya Jadi tugas refleksi ini adalah Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mempelajari ya materi dimulai dari diri Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengerjakan dua tugas ya Di modul 1.2 di alur mulai dari diri Yang pertama adalah tugas mulai dari diri 1 ya Atau MD1 refleksi Nah Bapak Ibu nanti silahkan Setelah Bapak Ibu mengerjakan Atau membuat diagram trapezium usia ini Bapak Ibu menjawab pertanyaan sebanyak 6 ini Bapak Ibu ya Jadi 6 pertanyaan ini Bapak Ibu jawab Yang pertama Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tulis di sana Ya Bapak Ibu nanti tuliskan Jadi di bawah desain diagram trapezium usia ini Bapak Ibu di bawahnya ditulis Kemudian Bapak Ibu bagaimana cara membuat seperti ini Saya sudah ada tutorialnya Bapak Ibu Ini adalah tutorial saya membuat diagram trapezium usia Nanti saya akan share linknya Untuk membuat diagram trapezium usia dengan menggunakan kanva Ini sudah saya siapkan nanti videonya Kemudian setelah diagram trapezium usia selesai Bapak Ibu menjawab 6 pertanyaan ini Tadi yang pertama adalah Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana Yang kedua Selain saya Siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut Kemudian yang ketiga Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang Silahkan gunakan roda emosi pelucik di gambar 2 Untuk mengidentifikasikan persisnya perasaan Bapak Ibu di masa itu Roda emosinya ini Bapak Ibu ya Ini adalah roda emosi Bapak Ibu silahkan dipilih beberapa perasaan ya Atau emosi Yang positif itu adalah ketenangan, cinta, menerima, percaya, kagum Kalau yang negatif adalah agresif, ngamuk, marah Jengkel, benci Nah Bapak Ibu silahkan gunakan referensi roda emosi pelucik ini ya Untuk menjawab nomor 3 Kemudian nomor 4 Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah Masih dapat saya rasakan Dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa mendatang Yang kelima Pelajaran hidup apa yang saya peroleh Dari kegiatan trapezium usia dan roda emosi Terkait peran saya sebagai guru Terhadap pesatidik saya Dan yang ke enam Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru Dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru Murid belajar makna dan peran Bapak Ibu jadi ini adalah tugas satu ya Refleksi setelah Bapak Ibu mengerjakan diagram trapezium usia ini Jadi jawablah enam pertanyaan ini Kemudian tugas yang kedua Yaitu adalah nilai dan peran guru penggerak menurut saya Ada dua yang pertama adalah Apa nilai-nilai dalam diri saya yang harus Yang membantu saya menggerakkan murid Rekan guru dan komunitas sekolah saya Artinya Bapak Ibu cari ya Refleksikan apa nilai-nilai dalam diri Bapak Ibu Yang bisa membantu Bapak Ibu menggerakkan murid Rekan guru dan komunitas sekolah saya Kemudian yang kedua Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid Rekan guru dan komunitas sekolah saya Jadi dua tugas ini Eh dua soal ini disilakan dijawab Bapak Ibu ya Kemudian peran fasilitator nanti adalah Mengingatkan CGP Untuk mengerjakan tugas pada bagian mulai dari diri Kemudian fasilitator mempelajari jawaban CGP Dan yang ketiga Fasilitator memberikan komentar Apresiasi terhadap jawaban-jawaban CGP pada bagian ini Bapak Ibu itu ya Dua tugas CGP setelah mengerjakan Diagram trapezium usia Di modul 1.2 Jangan sampai lupa ya Karena ini termasuk bagian dari Materi dan juga tugas Dan nanti juga akan dinilai ya Oleh fasilitator dengan cara memberikan Ompan balik Bapak Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Dan nanti saya akan share linknya Cara membuat diagram trapezium usia Yang sudah saya share di Nanti saya share di kolom deskripsi Bapak Ibu ya Linknya sudah saya sematkan di sana Videonya adalah ini Bagaimana membuat desain trapezium usia Bapak Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!